Aku juga mulai memikirkan cara untuk mencari uang. Aku merasa sebagai anak laki-laki tertua, aku harus membantu keluargaku. Aku lahir di kisaran Sumatera Utara. Keluargaku tergolong keluarga besar. Aku anak keempat dan delapan bersaudara. Keluargaku memang bukan keluarga berada. Kami hidup serba kekurangan. Penghasilan ayah dan ibu tidak cukup untuk menghidupi seluruh anggota keluarga kami. Kebutuhan pokok sehari-hari pun jarang dapat terpenuhi. Kerja di kebun, kebun sayur. Jadi waktu itu pas-pasan lah untuk menghidupi keluarga. Meski hidup dalam kemiskinan, orangtuaku tetap berupaya agar aku dapat sekolah. Ini karena aku anak laki-laki pertama dalam keluarga. Ayah dan ibuku berharap, dengan sekolah aku bisa bekerja dan membantu keluarga ku kelak. Dengan susah payah, serta kadang menunggak iuran sekolah, aku tetap bisa ke sekolah. Namun kebahagiaanku tiba-tiba teranggut. Saat orangtuaku tak lagi mampu membiayai sekolahku. Kalau ini kan, kalau malam tuh ingat-ingat waktu di sekolah. Setiap malam itu ngelamunin, kalau bisa pengen sekolah lagi. Karena begitu sedih dan kecewa, aku memutuskan membolos sekolah hari itu. Aku pikir, untuk apa aku sekolah, kalau nantinya aku akan berhenti juga. Aku juga mulai memikirkan cara untuk mencari uang. Aku merasa, sebagai anak laki-laki tertua, aku harus membantu keluarga ku. Tapi aku bingung, harus kerja apa aku? Siapa yang mau memperkejakan anak-anak? Memang pernah gitu ya, namanya waktu itu niatnya udah bulat gitu kan. Apalagi waktu itu ada keinginan, kalau misalnya kita kerja itu kan, waktu itu berpikirannya bisa mandiri kan, bantu orang tua. Jadi nggak ngerepotin orang tua, namanya udah nggak ada kegiatan lagi. Saat itulah aku bertemu temanku semasa di SD. Ia bekerja di Jermal, karena tak punya biaya untuk melanjutkan sekolah. Aku pun menceritakan masalahku padanya. Aku tergoda mendengar tawarannya. Aku seakan mendapat titik terang dalam hidupku. Kupikir, itulah satu-satunya cara untuk mencari uang. Aku setuju untuk ikut bekerja di Jermal, tanpa memikirkan akibatnya. Ini kan penasaran gitu, karena kan tadi kan isunya kan buruk gitu ya. Tapi ya, cobalah cari pengalaman. Sebenarnya, orangtuaku tidak begitu setuju dengan keputusanku. Tapi karena tekadku sudah bulat, mereka tidak bisa melarangku. Lagi pula, mereka juga mengharap aku dapat menghidupi diriku sendiri, serta membantu keluarga. Orangtuah sih ngelarang, cuman kalau di rumah pun nggak ada kegiatan kan. Waktu itu sih memang karena ini kan, karena kecewa putus sekolah itu akhirnya mutusin kerja di Jermal aja, malu sama teman-teman kawan. Tibalah hari yang telah ditentukan. Aku berangkat ke Jermal bersama teman SD-ku itu. Bersama kami, ikut juga seorang temanku yang lain. Aku tidak menyangka, keberakatanku hari itu menjadi awal penderitaanku hidup di Jermal. Terima kasih. Terima kasih.